Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali membuka memori lamanya ketika dirinya diajak bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada 2019 lalu. Hal itu diceritakan Prabowo saat dirinya menghadiri acara halal-bihalal pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Minggu 28 April 2024. Prabowo menyebut tidak butuh waktu lama bagi dirinya untuk menerima ajakan Presiden Ketujuh Republik Indonesia itu. Padahal kala itu Prabowo menjadi rival Jokowi pada pemilihan Presiden 2019 lalu. Namun Prabowo menjelaskan jika persaingan pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 tidak menghalanginya dan Jokowi untuk bekerjasama demi rakyat Indonesia. Tuntutan dan patangan yang dihadapi oleh baksana rakyat kita. Saya bergabung dengan Pak Jokowi. Walaupun kita telah berseberangan berkompetisi dengan tajam selama dua kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya, misalkan saya berfikirnya itu mungkin hanya setengah jam. Dan saya mengatakan saya bergabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh baksana kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung dengan saya masuk ke pemerintahan. Sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju, Prabowo mengaku dapat melihat dari dekat pembahasan berbagai persoalan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan. Oleh karenanya sebelum memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pilpres 2024, Prabowo memastikan dirinya didukung oleh Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyadari jika Indonesia butuh kontinuitas dan keberlanjutan terhadap pemerintahan Jokowi. Terlebih lagi, pemerintahan Jokowi dirasa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan perbaikan dan inovasi yang cepat dalam berbagai hal. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo berjanji menerima mandat dari rakyat untuk memberi solusi terhadap tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih telah menonton!